Intro Berarti salah satu ciri-ciri yang berkurang kisir itu daun menguning tepat jenis tepat waktu, tepat tempat serta tepat dosis Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro Solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Abang Dah Gagah Arab beliau ini akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi pemupukan dan apa itu pupuk dan konten kita kali ini yaitu mengenai apa itu pupuk kisir dan kegunaannya pada tanaman kelapa sawit karena Sohib Agro juga banyak yang bertanya ke kita mengenai pupuk kisir kemana arah pupuk kisir nah kali ini kita sudah kedatangan tamu saya persilahkan kepada Bang Gagah untuk memberikan penjelasan apa sih pupuk kisir itu Bang Gagah terima kasih kalau kita bicara kisir sebenarnya ini adalah salah satu jenis pupuk ya pupuk menghasil magnesium terkandung magnesium di dalamnya kisir ini sendiri dihasilkan dari sedimen-sedimen garam-garam yang mengendap selama ratusan ribu tahun jadi itu adalah endapan-endapan sedimen garam-garam laut jadi yang mengandung unsur magnesium magnesium ya jadi itu semacam batuan ya sudah mengkristal atau gimana dia Bang iya sedimen garam-garam tadi yang sudah mengkristal oh gitu ya garam-garam yang sudah mengkristal jadi itu itu pupuk kisir ini diolah diolah mentah jadi pupuk kisir ataukah gimana dia ini pupuk kisir ini ditambang jadi dia di dalam tanah ditambang jadi salah satu bahan tambang jadinya jadi fungsinya yang kita ambil ya unsur magnesiumnya tadi untuk digunakan pada tanaman oke jadi kan ada kita dengar juga dari petani-petani kita yang memang mereka berpikiran kisir itu adalah batuan batuan nah sekarang pertanyaannya Bang Gaga apakah itu batuan yang ada di negara kita di Indonesia itu juga mengandung dalam kisir jadi bisa dibedakan kalau yang dimaksud dengan batuan tadi adalah batuan mungkin batuan kaprudolomid mungkin lebih ke sana arahnya jadi bisa dibedakan dolomid dengan kisir dolomid dengan kisir berbeda walaupun dolomid tadi memang mengandung magnesium oke jadi mengenai kisir ini tadi memang kita ketahuin yang sejauh ini petani pakai itu memang kisir dari luar ataupun impor ya ya impor nah banyak pertanyaan lagi Bang Gaga mengenai pupuk kisir ini biar kita tidak salah memberikan informasi kepada Soi Magro apa sih kegunaan pupuk kisir itu paling penting jadi sebenarnya bukan kisirnya tapi magnesiumnya tadi ya magnesium fungsi dari magnesium kita katakanlah untuk di wilayah kita ini lebih condong ke kelapa sawit kan gitu jadi magnesium ini sendiri lebih berfungsi dia untuk pembentukan klorofil jadi untuk pembentukan klorofil ini jadi kalau klorofilnya tadi sudah terbentuk otomatis proses potosintesisnya juga akan semakin baik berarti kisir ini atau magnesium tadi ya magnesium ini tadi dia untuk memperbaiki potosintesis atau atau memang dia ini daunnya yang memang tidak memasak di daun lagi dia memperbaikin atau memang dia memberikan perbaikan di dalam daun jadi kan gini kalau tanaman yang kekurangan magnesium tadi yaitu pembentukan dan klorofilnya juga terganggu jadi tandai juga dengan gejala kekurangan dia menunjukkan daun tanaman akan menguning oke berarti salah satu ciri-ciri yang terserang yang kekurangan kisir maaf yang kekurangan kisir itu daun menguning nah kalau kalau daun menguning itu sering kita asumsikan bukan kekurangan kisir tetapi kekurangan nitrogen itu bagaimana kira-kira jadi bisa dibedakan juga kekurangan nitrogen beda bukan kuning tapi berwarna hijau-pucat oh berwarna hijau-pucat hijau-pucat kalau kekurangan nitrogen tapi kalau kekurangan magnesium tadi ditandai dengan daun menguning kalau di kelapa sawit yang searah dengan tulang daun menguning searah dalam tulang daun dia menguning itu salah satu ciri-ciri dari kekurangan kisir kekurangan dari magnesium berarti salah satu unsur hara yang bisa mengendalikannya itu ya atau mengembalikannya tadi unsur haranya hanya magnesium magnesium nah bang gagah apalagi kira-kira ciri-ciri yang kekurangan dari magnesium tadi sepanjang ini masih disitu aja dia karena rusaknya tadi klorofilnya tadi klorofil daun jadi ada kita lihat dalam kelapa sawit itu ada seperti keriting dia daunnya apakah itu salah satu kriteria kekurangan magnesium tidak beda beda ya kalau daun yang mengkeriting itu merupakan salah satu ciri kekurangan boron oke oke lain lagi unsurnya lain lagi unsurnya oke oke nah jadi untuk sejauh ini kekurangan magnesium tadi itu dicirikan dengan daun tadi ya menguning mengikut jalur-jalur tulang daun dengan tulang daun tulang daun nah kalau untuk itu Bang Gaga kalau misalnya tidak kita antisipasi dengan memberikan unsur hara magnesium tadi apa yang terjadi dalam sawit ini tadi jadi fungsi dari magnesium ini kan ada beberapa juga yang pertama tadi yaitu pembentukan klorofil juga iya kemudian ini juga sebagai pemumpa unsur hara lain misalkan misalnya pospart nah ini juga karena dia bersinergi jadi sebagai stimulan penyerapan unsur pospart oke 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 jadi dengan pemberian magnesium yang cukup dia juga akan membantu penyerapan dari pospart untuk tanaman jadi Sohib Agro bisa mendengarkan sedikit perbincangan tadi mengenai magnesium jadi apabila Sohib Agro melihat tanaman kelapa sawit kita daunnya menguning jangan langsung diponis bahwasannya itu kekurangan nitrogen kenapa karena dalam sistem pemupukan ini ya bang gak gak ya dalam sistem pemupukan ini harus tepat guna tepat dosis tepat sasaran jadi Sohib Agro apabila nanti memupuk tanaman yang memang dia butuh magnesium tapi ternyata kita memberikan nitrogen itu kita sudah mengalami kerugian ya seperti itu bang ya jadi prinsip dari pemupukan itu adalah tempat yang pertama itu adalah tempat pupuk jenis yang yang akan kita berikan yang pertama yang kedua adalah tempat waktu kapan kita mengaplikasikan pupuk tadi terus yang ketiga adalah tempat 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 pengaplikasian dari pupuk itu dimana akan kita letakkan kemudian yang terakhir adalah tepat dosisnya jadi empat ini harus kita penuhi inilah prinsip dari pemupukan jadi Sohib Agro sudah mendengarkan tadi mengenai pupuk magnesium dan apa itu magnesium dan apa fungsinya jadi sekali lagi kita ingatkan kepada Sohib Agro sekedar informasi tadi sudah kita dengarkan bahwasannya harus tepat 4T tadi saya ulangi lagi tepat jenis tepat waktu tepat tempat serta tepat dosis jadi mudah-mudahan konten ini bermanfaat agar Sohib Agro tidak lagi keliru dalam sistem pemupukan jadi kalau memang tanaman itu kekurangan sesuai dengan apa yang kita berikan mungkin tanaman itu juga bisa memberikan apa yang kita harapkan dari tanaman oke jadi terakhir dalam konten kita kali ini apa yang mau disampaikan Bang Gagah baik jadi untuk di kita sendiri kita juga mempunyai di Merauke Tetap Jaya mempunyai produk sebagai sumber dari magnesium ini yaitu istrin juga sebenarnya pupuk istrin dengan nama merek kita adalah Solumag Solumag jadi Solumag ini ada dua jenis juga dalam bentuk powder dan bentuk granular oke jadi mudah-mudahan Sohib Agro dengan perbincangan kita kali ini kepada Bang Gagah bisa memberikan masukan ataupun sedikit informasi tentang apa itu pupuk kisrit termasuk dalam apa itu kandungan kisrit tadi dan apa fungsinya jadi terima kasih buat Sohib Agro satu lagi jangan lupa like komen share and subscribe karena subscribe itu gratis biar kita semakin terpacu lagi untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat kepada Sohib Agro yang terkhusus pecinta tanaman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax